Halo semuanya, hari ini kita lanjutkan ke part ketiga Cara untuk bikin desain kita, kita pilih dulu canvasnya Nah disini, udah aku jelaskan kemarin, kita bisa pilih langsung ukuran kertas A4 Atau kita bisa bikin ukuran baru Disini lebarnya, ini tingginya, bisa sesuai yang kita mau berapa aja Nah, coba lihat disini Nah bagian sini ada color profile Nah ini, kalau kita pilih RGB kayak gini Ini biasanya kita untuk post-post ke Youtube, kita post ke Instagram, TikTok Ini lebih jelas warnanya Tapi kalau kita mau print, kita pilih CMYK ini Oke, jadi karena aku cuma untuk post doang, jadi aku pilih RGB ini Nah, timelapse setting ini Ini untuk waktu kita pas merekam Karena prograde ini bisa merekam sendiri Jadi nanti kita kalau mau post, kita bisa atur waktunya disini juga Nah, ini untuk mengatur warna background kita Background bisa putih atau kita mau warna yang lain Kalau aku maunya warna putih aja Atau kalau kita ingin, kalau kayak gak ada warna apa-apa, transparan gitu, kita bisa tekan ini Oke Terus selanjutnya kita pilih misalkan kita maunya Kalau aku sih biasanya ukuran 4 aja ya Oke Nah, setelah canvas kita ini kebuka Kita juga bisa ingin tahu lagi canvas informasi tentang canvas kita ini Tekan canvas Tekan canvas informasi Nah, ini dia Bisa terlihat semuanya Oke Kita lihat nih ukurannya berapa Lihat, bisa Kalau ini DPI 300 ini Ini tergantung iPad kita yang gunakan berapa inch Oke Ini kita lihat Layarnya Maximum yang bisa aku kerjain disini berarti 57 layar yang bisa aku gunain Terus warnanya ya Aku pakai RGB Terus video settingnya aku gak setting waktu disini Aku gak setting, aku biarin aja